Perjasama bisnis yang dimaksud oleh Stephen adalah saya menunjukkan mobil pribadi saya. Artis Jessica Iskandar menjadi korupan penipuan yang dilakukan oleh rekan bisnisnya bernama Christopher Stephanus Budianto atau Stephen hingga merugi hampir 10 miliar rupiah. Menyadari dirinya telah ditipu, Jessica Iskandar kemudian melapor ke Polda Metro Jaya atas kasus tersebut. Diketahui, kasus penipuan bergedok bisnis rental mobil itu telah dilaporkan ke pihak berwajib sejak 15 Juni 2022 lalu. Dikabarkan, ibu dua anak tersebut mempolisikan Stephen atas dugaan tindak pidana pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan. Kini, kasus yang menimpa Jessica telah diproses oleh Direkturat Resersi Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kabit Humas Polda Metro Jaya menceritakan kronologi kasus penipuan tersebut saat dikonfirmasi pada Kamis 14 Juli 2022 lalu. Sulpan mengatakan bahwa pihaknya telah menerima adanya laporan terkait dugaan penipuan yang terjadi. Kasus ini berawal dari rencana bisnis penitipan mobil mewah yang dilakukan Jessica Iskandar dengan terlapor yakni Stephen. Singkatnya, Jessica menitipkan mobilnya kepada terlapor untuk nantinya disewakan. Seiring berjalannya waktu, Stephen menawarkan Jessica terkait bisnis sewa mobil. Untuk kelancaran bisnis tersebut, terlapor meminta sejumlah uang kepada Jessica untuk nantinya dibelikan mobil dan disewakan. Jessica Iskandar menyetujui tawaran itu hingga ia menyerahkan sejumlah uang kepada Stephen yang totalnya mencapai 10 miliar rupiah. Namun, transaksi yang dijanjikan terlapor soal bisnis penyewaan mobil itu tidak sesuai harapan. Pihak Jessica pun menganggap terlapor tidak memiliki itikat baik untuk menjelaskan perihal penggunaan uang yang telah disetol Jessica. Diinformasikan sementara, kini keberadaan tersangka diketahui sedang berada di Singapura. Diakui wanita yang akrab di Sapa Jedar itu, aksi penipuan Stephen membuatnya merugi dan ia tidak punya lagi tampungan untuk anak-anaknya. Wanita berusia 34 tahun tersebut dikuatkan oleh sang suami yakni Vincent Verhak. Sebab kejadian dirinya ditipu seusai yang melahirkan anak keduanya yakni Don Azaya Jan Verhak. Demikian informasi kali ini. Oke, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!